selamat menikmati selamat menikmati untuk anggota tim yang pertama adalah Agustina Trisnawati 12401183081 yang kedua adalah Triwulan Octaviana 1240118308 yang ketiga adalah Iqzalwa Yuma Indra dengan NIM 106 materi yang akan kami bahas mengikuti NIM atau NIM Net Interest Margin NII Net Interest Income LDL Net Interest Margin atau NIM adalah materi yang pertama akan disampaikan oleh Agustina Trisnawati untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih pendapatan bunga bersih tersebut diperoleh dari pendapatan bunga dikurangi dengan beban bunga rasio ini berbanding lurus dengan pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank semakin besar pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank maka semakin besar rasio atau NIM bank tersebut hal ini menandakan bahwa bank bisa bekerja dengan baik untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi NIM digunakan untuk membedakan antara bunga pendapatan yang diterima oleh bank dan jumlah bunga yang harus diberikan kepada pihak pemberi dana NIM ini tidak hanya menjadi tolak ukur perhitungan pada bank namun hampir semua lembaga keuangan menggunakan cara ini ada pun rumusnya NIM sama dengan III dikurang IE per AIEA dikali 100% dimana IE adalah interest income yaitu pendapatan bunga yang diperoleh IE adalah interest expenses yaitu biaya bunga bank menjadi beban sedangkan AIEA adalah acquired interest earning asset yaitu rata-rata aktifa produktif yang digunakan dari rumus perhitungan di atas jelas bahwa aktifa produktif sangat berpengaruh tingginya NIM yang diperoleh oleh bank masing-masing bank Indonesia akan memiliki NIM yang berbeda-beda hal ini karena besarnya nilai aktifa produktif pada suatu bank dengan bank lainnya itu berbeda hal ini karena besarnya nilai aktifa produktif pada suatu bank dengan bank lainnya itu berbeda selain itu pendapatan bunga bersih memang sangat menentukan besarnya nilai NIM pendapatan yang tinggi bisa didapatkan ketika bank bisa menyalurkan dana lebih banyak kepada masyarakat tanpa menimbulkan kemanjakan misalnya contohnya pada bank syariah bank budiluhur memiliki data keuangan yang terdapat pada bank umum mengenai laba ruki sebagai berikut pendapatan bunga Rp40.000 biaya bunga Rp30.000 aktifa produktif sesuai dengan peningkatan kesehatan bank Januari Rp300.000 Februari Rp400.000 sedangkan Maret Rp440.000 maka rata-rata aktifa produktif sebesar Rp380.000 NIM IEE dikurang IE per AIEA dikali 100% maka Rp40.000 dikurang Rp30.000 dibagi Rp380.000 dikali 100% sama dengan 2,63% Selanjutnya adalah NII NII adalah menghimpun dana menyalurkan dana serta melayani jasa-jasa perbankan lainnya guna mendukung kegiatan kedua kegiatan utama perbankan perbankan akan semakin baik nilainya di mata nasabah salah satu indikatornya adalah kelengkapan akan layanan yang disediakan oleh perbankan termasuk layanan akan jasa perbankan lainnya tersebut jasa bank adalah semua kegiatan baik itu langsung ataupun tidak langsung yang berkaitan dengan fungsi bank atau lembaga baik itu secara langsung ataupun tidak langsung saat memberikan keuntungan kepada bank sedangkan pengertian lain NII adalah pendapatan yang berasal dari komisi komisi tersebut berasal dari jasa-jasa yang diberikan kepada para nasabah dalam bentuk transfer inkaso perdagangan safe locket dan kredit ada pun rumusnya NII sama dengan jumlah pendapatan non-operasional dibagi dengan jumlah pendapatan NII merupakan hasil pendapatan kedua dari bank umum NII diperoleh dari jasa yang diberikan kepada para nasabah sebagai contoh kita mentransfer uang ke sesama bank atau berbeda bank maka kita akan dikenakan biaya berdasarkan bank yang kita tuju hal ini merupakan NII berikut adalah materi yang telah dibawakan dari penyaji pertama Agustina Trisnawati selanjutnya akan diteruskan oleh penyaji kedua yaitu Trila nomor terhian kalau LDR dalam istilah perbankan atau istilah ekonomi itu adalah pelucur deposit resium dalam hal ini adalah perbandingan total kredit yang diberikan dengan dana pihak ketiga yang telah dihimpun oleh bank nah dana pihak ketiga ini apa saja dana pihak ketiga ini bisa dihimpun di obligasi giro surat di jaka atau kewajiban yang lainnya kewajiban LDR yang terpisah lalu dari sini teman-teman istilah LDR dalam perbankan ini tidak jauh berbeda dengan istilah LDR dalam percintaan atau perhasil kalau semakin besar LDR yang didapat wisangan LDR dalam wisangan semakin tinggi maka resiko yang didapat semakin tinggi nah sama dengan LDR dalam hubungan kalian semakin jauh jarak kalian pasti semakin jauh resiko tiburnya adanya orang ketiga misal adanya kegagalan dalam hubungan pasti ada nah sama dengan LDR dalam perbankan ini semakin tinggi persentasenya maka selakin tinggi resiko yang didapat nah lalu berapa sih maksimum tingkat maksimum persentase yang ditetapkan oleh bank Indonesia nah tingkat maksimumnya yang ditetapkan oleh bagi Indonesia adalah 110% dari sini jika melewati batas 110% maka dianggap sudah mengalami krisis karena presentasi yang melebihi presentasi yang melebihi 110% itu dianggap tidak wajar atau mengalami kegagalan atau permasalahan yang ada dalam lalu lalu teman-teman bagaimana contoh dari teman-teman sebelum kita melangkah ke contoh soal sebelumnya apa itu rumus LDR atau kalau di LDR berbankan ini masih ada rumusnya rumusnya total kredit yang diberikan dibagi dana pihak Riga dikalikan 100% nah untuk hal ini harus ada persen hanya tidak boleh melebihi batas maksimum yang diberikan bank Indonesia maksudnya yang tadi berapa? ya benar 110% jadi tidak boleh melebihi 110% saya kita simak contoh soal berikutnya kita bisa lihat besar LDR yang disalurkan bank buli luhur ini sudah cukup baik dalam manajemennya ini sudah cukup baik mencapai 71,43% namun lebih baiknya jika mendekati 100% atau mencapai 100% karena jika sudah mencapai 100% maka bisa dianggap bahwa intermediasi berfungsi secara baik dalam bank tersebut jadi teman-teman walaupun mendekati 100% bukan berarti harus lebih 110% bisa dikatakan story bahwa tidak boleh melebihi 110% jadi memang lebih baiknya antara 100% ke 50% atau 50% sudah cukup baik cara dia memasarkan dana yang dikut ini intermediasi yang kita bahas tadi LDR ini bisa menjadikan sebagai tolak ukur kinerja serang untuk menyalur sebagai intermediasi atau menyalurkan dana kepada yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana atau surplus kepada yang mengalami defisit jadinya krisis moneter LDR yang dijelaskan di awal tadi adalah LDR punya apabila banyak bank mengalami dampak lebih melebihi 10% atau mengalami bank yang tidak sehat maka dari sini bank Indonesia mengambil kejujakan bahwa LDR selain adanya LDR murni ada juga LDR exchange atau LDR yang diperluaskan dengan rumus yang berbeda nah LDR exchange ini rumusnya bagaimana rumusnya adalah RBL sementingan total kredit yang dibagi total BPK ditambah obligasi yang diterbitkan ditambah modal ini dikalikan saat sebesar lalu contoh soalnya bagaimana kita simpan berikut contoh untuk hasil yang mencapai 53,85% ini dari Bank Budi Lohul jika dihadiri hasil kesehatan bank maka juga ini sudah melalui kesehatan bank yang sehat itu karena bank yang sehat itu pada dasarnya tidak melalui sebelum tinggal normal bank sehat jadi kalau dilihat bank dihibur memang sehat bank nya itu bank sehat ya sehat jadi bank nya itu belum sehat tapi jika dikaitkan dengan lelaga sebagai fungsi intermediary maka intermediasi dalam kembangkan dalam Bank Budi Lohul ini masih mengalami kurang karena belum mencapai tingkat maksimum belum mencapai tingkat maksimum 100% dari LDR ini jadi memang benar kalau dilihat dari sehat dan tidak sehat nya bank tersebut Bank Budi Lohul ini termasuk bank yang sehat namun sebelum maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasinya dari sini bisa dibangkan bateri ketiga akan dibawakan oleh Iqzal Wahyu Mainra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam bagi kalian yang lagi nonton video ini salam sejahtera bagi kita semua semoga kita semua diberikan kesehatan keberkahan dan perintahan nah baik jadi disini saya Iqzal Wahyu Mahedra saya dari kelompok 3 disini saya mau melanjutkan materi yang tadi disampaikan oleh teman saya Triwoman Octaviana kalau tadi Tri sudah membahas tentang LBR ini kelebihan kita akan membahas tentang laba rugi oke kita langsung ke materi ya materi yang pertama adalah pengertian dari laporan laba rugi apa sih laporan laba rugi jadi laporan laba rugi atau yang biasa disebut dengan COVID and Law Statement adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan pada periode akutansi tertentu yang di dalamnya itu terdapat unsur pendapatan dan juga unsur beban perusahaan nah dari kedua unsur itu nanti dapat diketahui apakah perusahaan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan atau laba jadi kita bisa mengetahui laba bersih ataupun rugi bersih dari suatu perusahaan biasanya laporan laba rugi ini dibuat dalam berada satu bulan atau satu tahun selain itu pada laporan laba rugi juga meniajikan perbandingan antara dua unsur unsur yang pertama yaitu pendapatan dan unsur yang kedua adalah beban perusahaan nah jadi kalau misalnya laba itu bisa dikatakan perusahaan itu bisa dikatakan laba atau untung jika pendapatannya lebih besar daripada beban perusahaan sebaliknya jika beban perusahaannya lebih tinggi daripada pendapatan maka perusahaan tersebut bisa dikatakan rugi nah selanjutnya adalah fungsi dari laporan laba rugi apa sih fungsi dari laporan laba rugi sebenarnya fungsi dari laporan laba rugi adalah untuk menunjukkan performance atau kinerja dari keuangan perusahaan nah di dalam laporan laba rugi itu juga kan ada yang namanya pendapatan dan juga beban dari perusahaan nah kedua unsur tersebut itu nanti bisa dikatakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di masa yang sebelumnya di periode sebetulnya jadi itu ya teman-teman jadi fungsinya ada dua fungsi yang pertama adalah untuk melihat performance atau kinerja keuangan perusahaan tadi saat ini dan fungsi yang kedua adalah untuk mengevaluasi kinerja perusahaan di periode yang nah baik selanjutnya adalah bentuk dari laporan laba rugi jadi pada pencatatan pada pencatatan perpetual baik laporan laba rugi di perusahaan yang menepakur maupun perusahaan jasa ini bentuknya tetap ada dua ya teman-teman bentuk yang pertama itu bentuk laporan laba rugi secara langsung atau biasa disebut multi-step income dan yang kedua itu adalah laporan tidak langsung atau single step income statement oke sekarang kita beralih ke contoh dari laporan laba rugi teman-teman bisa lihat di layar ini adalah laporan laba rugi per 31 desember jadi pendapatannya adalah sebesar langsung saja ya pendapatan sebesar 235.900.000 dikurangi dengan harga pokok penjualannya yaitu 212.310.000 rupiah maka mendapatkan lapak kontor sebesar 23.590.000 rupiah nah lapak kontor ini nantinya akan dikurangi dengan biaya operasional biaya operasionalnya ini ada dua yang pertama biaya operasional dan juga biaya administrasi dan umum biaya operasionalnya sebesar 3.260.000 rupiah juga biaya administrasi dan umum sebesar 11.250.000 rupiah jadi kalau di total biaya operasionalnya sebesar 14.500.000 atau 10.000 rupiah jadi dapat ditarik kesimpulannya lapak kontor dikurangi dengan biaya operasional maka mendapatkan lapak usaha sebesar 9.080.000 rupiah nah selanjutnya ditambah dengan pendapatan lain-lain sebesar 0 rupiah maka lapak sebelum bunga dan bajak tetap menjadi 9.080.000 rupiah selanjutnya ditambah dengan bunga sebesar 47.180.000 rupiah maka menjadi lapak sebelum pajaknya 56.260.000 rupiah selanjutnya dikurangi dengan pajak sebesar 3.971.000 rupiah maka kita bisa melihat lapak bersihnya sebesar 52.389.000 rupiah oke sekian video dari presentasi kelompok 3 semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan kami juga mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati